Biacukai Teluk Nibung diserang tiga kapal tergeluduk bermuatan pakaian bekas di muara sungai Asahan, Sumatera Utara. Akibat serangan petasan dari tiga kapal asal Malaysia, seorang petugas Biacukai mengalami luka bakar. Dari rekaman video amatir, milik seorang pegawai Biacukai, tiga kapal mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas Biacukai Teluk Nibung di perairan muara sungai Asahan, Sumatera Utara. Semula tiga kapal dan meludupkan pakaian bekas atau balpres dari Malaysia melalui kota Tanjung Balai. Dua kapal Biacukai BC8006 dan BC1508 terus mendapat serangan petasan berdaya ledak tinggi. Komlutan penyeluduk juga mengancam petugas Biacukai dengan menyalakan omor. Kapal lidah pan, berhenti. Meski diberikan tembakan peringatan, komlutan tak menyerah dan tetap membombardir petasan ke arah kapal Biacukai. Sementara tiga kapal dan juga kerap menggunakan pakaian bekas kemonisi yang keakhirnya berhasil lolos. Dari Asahan Sumatera Utara, Gunil Amri melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.